Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab Harian untuk Anak. Hari ini, tanggal 17 Desember, bacaan Alkitab kita, Titus Pasal 2. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakep mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci. Jadi, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak berjelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba, hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian, mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juruselamat kita. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kovasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juruselamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Anak-anak, demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami beribadah dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.